Kembali di What's Going On, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa mereka berkomitmen kuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini dikeluarkan Malaysia setelah China menyatakan keprihatinannya terhadap proyek-proyek energi Malaysia di bagian laut yang juga diklaim oleh China. Malaysia menegaskan bahwa mereka berkomitmen kuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini dikeluarkan Malaysia setelah China menyatakan keprihatinannya terhadap proyek-proyek energi Malaysia di bagian laut yang juga diklaim oleh China. Pernama Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Selasa bahwa China khawatir tentang aktivitas perusahaan energi negara Petronas di bagian laut Cina Selatan yang menurut Malaysia adalah wilayahnya. Anwar mengatakan bahwa ia terbuka untuk bernegosiasi dengan China. Hal ini mengundang kritik dari pihak oposisi yang mengatakan bahwa Anwar mempertaruhkan kedaulatan Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu lalu bahwa komentar Anwar tersebut berarti Malaysia ingin agar semua masalah yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan diselesaikan secara damai dan tanpa mengorbankan posisi Malaysia. Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki beberapa klaim wilayah yang tumpang tinggi. Petronas mengoperasikan ladang minyak dan gas di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa kali pertemuan dengan kapal-kapal China. China mempertaruhkan klaimnya dengan mengacu pada sembilan garis putus-putus di peta mereka yang melingkar sejauh 1.500 km di selatan daratannya memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Berbagi sumber ID Channel Berbagi sumber ID Channel